Tamrin City sebuah pusat perbelanjaan prestisius di jantung Jakarta. Tidak hanya menjadi tempat belanja yang ramai, tetapi juga menyimpan kisah sukses dalam mempromosikan dan menjadikan batik sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup urban di ibu kota. Nah sekarang kita bakal mengulas sedikit sejarah tentang Tamrin City dan batik di Jakarta. Pada tahun 2004, Tamrin City dibuka dan memiliki peran penting dalam mengangkat batik sebagai warisan budaya Indonesia. Sejak awal berdirinya, Tamrin City telah menyediakan ruang khusus untuk desainer batik lokal memberikan mereka platform untuk memamerkan karya-karya unik mereka. Pusat perbelanjaan ini menjadi salah satu pelopor dalam mempromosikan batik sebagai simbol kindahan dan keberagaman budaya Indonesia. Para pengunjung dapat menjelajahi berbagai toko yang menawarkan beragam desain batik, mulai dari yang klasik hingga yang modern. Keberagaman ini menciptakan suasana di mana setiap orang dapat menemukan batik sesuai dengan selera dan gaya hidupnya. Jika kita menengok ke belakang, batik itu identik dengan orang tua. Namun, saat ini batik menjadi salah satu fashion yang digemari oleh anak muda. Kita bisa menggunakannya untuk ke kantor, untuk acara formal, atau acara informal. Dan batik itu bisa disesuaikan dan dikombinasikan dengan pakaian-pakaian lainnya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri buat kita sebagai anak muda yang terus mengikuti perkembangan fashion atau minat-minat ke depannya. Dan salah satu tempat atau gudangnya batik di Jakarta yaitu Tamrin City. Biasanya, gue kalau mau beli baju batik itu udah pasti ke notice mau di Tamrin City. Nggak ada atau di tempat lain di pikiran gue. Nah, sekarang gue udah ada di salah satu toko di Tamrin City yang menawarkan berbagai harga, bentuk, warna yang bisa disesuaikan dengan selera kita. Biasanya, gue kalau nyari batik itu yang melihat kerahnya. Kerahnya itu kayak Shanghai yang berdiri tegak karena buat gue itu bentuk keanggunan atau bentuk elegan. Dan harganya pun disini di salah satu toko yang gue singgahi dan dengan teman gue harganya terbilang terjangkau sesuai dengan kantong kita. Nah, setelah melihat di satu toko, akhirnya kita memutuskan untuk berkeliling dan gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa di Tamrin City ini gudangnya atau pusatnya mungkin ya bisa dibilang ya batik loh di Jakarta. Ini deket Tanah Abang. Jadi kalau lo ke Tamrin City terus pengen ke tempat Tanah Abang dengan berbagai ratusan tenan-tenan baju enggak cuma batik doang kalian bisa langsung pindah keliling dah. Nah, di hari ini gue ke Tamrin City emang tempatnya rada sepi ya mungkin karena hari libur atau mereka pada pulang kampung gue enggak tahu tapi yang gue tahu disini harganya terjangkau dan memang butuh waktu lama untuk mencari yang kita mau karena ini kan ada beberapa lantai ya ini aja baru naik turun-naik turun kaki gue udah pegel banget gimana-gimana guys memberi informasi enggak perjalanan kali ini di Tamrin City dan ini gue beli apa ya beli satu setel ya kalau enggak salah kayak gitu dan dimanapun kita berada tetap harus hati-hati ya mau bawa tas kita dompet kita jadi harus harus waspada dimanapun kita berada gitu guys liat deh batiknya cantik-cantik banget ya kan kayaknya kalau kalau punya uang banyak pengen gue borong semua deh nih batik-batiknya mau dari outer dress dan segala macemnya gimana seru gak perjalanan vlog kali ini youtube channel gue yaudah jadi segini dulu konten yang bisa gue gue videoin gue sampaikan ke kalian semoga kalian seneng ya dengan konten-konten gue sampai jumpa di konten-konten berikutnya dadah sub indo by broth3rmax